Durhaga kepada orang tua bisa menjadi sebab su'ul khutimah. Mati dalam keadaan tidak ada iman. Dan ingat banyak pernikahan yang menjadi sebab jauh dari orang tua. Karena rumus nikahnya salah. Rumus nikahnya sederhana. Hei para istri, ajari suamimu setiap saat untuk meningkatkan baktinya kepada orang tuanya. Hei para suami, ajari istrimu setiap saat untuk meningkatkan baktinya kepada orang tuanya. Ini rumus yang harus kita jalankan. Sebab ada seorang suami karena salah membaca kitab ukut di legenda. Tahu bacanya bagaimana, miring dari sana. Katanya apa? Kamu sudah diserahkan kepada aku, hai istriku. Kau sudah boleh ke ibumu. Kamu gila suami itu. Suami yang baik akan berkata kepada istri yang wahai istriku. Memang kau adalah di bawah naungan. Imammu adalah aku. Kau wajibatmu kepada orang tuamu setelah kepadaku. Aku nomor satu. Tapi bahai istriku, spesial untuk bapak ibumu, kau bebas. Kemanapun kau pergi, kau harus izin. Kecuali kepada bapak ibumu. Ini suami yang sore. Suami kau melarang. Ada lagi istri juga begitu. Ini pertanyaan di masyarakat. Karena itulah bentuk durhaka yang halus mengajari suaminya durhaka. So, ketika ada seorang suami datang kepada kami. Dia sudah berhasil cerita, Alhamdulillah. Saya usaha sudah mapan. Alhamdulillah. Saya pengusaha apa gitu. Dengan anak yang kecil. Biasanya istrinya datang. Cuma saya mau tanya, Buya. Tanya apa? Saya kan termasuk tulang punggung dulu. Abah saya waktu masih hidup 3 tahun yang lalu. Urusan keluarga, ibu dan adik saya, bapak saya ngurusin. Tapi setelah bapak meninggal. Saya kan cawe-cawe ngurusin ibu saya dan adik saya yang masih kelas 6 SD. Bagus. Cuma gini, Buya. Bagaimana hukumnya? Kalau saya membantu ibu saya dan adik saya tanpa sepengetahuan istri saya. Apakah sah? Apa boleh? Kan Buya selalu membicarakan kebersamaan, kejujuran. Sekarang saya tidak jujur dengan istri saya. Jadi kalau saya membantu ibu saya tanpa sepengetahuan istri saya. Saya tanya dengan bahasa pikir. Itu duit siapa? Duit saya. Ah, bukan duit istri kan? Bukan. Jika duitmu kau berikan kepada ibu mu, boleh kau berikan orang di pinggir jalan juga boleh. Karena duitmu. Jadi tidak dosa pihak saya, tidak ngasih tahu istri. Oh, enggak. Sah, boleh. Alhamdulillah. Nanti dulu saya mau tanya. Memangnya kenapa sih kalau kamu ngasih duit kepada ibu mu, lalu istrimu tahu? Sambil mengangkat dada adukunya, cemberutnya sebulan. Oh, kamu nikah sama jin itu. Perempuan jin itu. Setengah syaitan. Suaminya mau berbakti kepada ibundanya dilarang. Tidak boleh ada di sini. Ini adalah ahli serba semuanya. Itulah model manusia-manusia jahat. Bentuknya lembut. Lembutnya seperti lelembut kalau bahasa Jawa. Lalu lembut. Hantu. Jin. Halus. Itu perempuan menjerubuskan. Seorang perempuan mestinya melihat suaminya membantui bundanya. Bangga. Aku punya suami ahli serga. Punya bakti kepada orang tuanya. Ini ada model-model semacam ini. Ada juga kasus serupa seorang wanita ngadep kepada kami. Alhamdulillah saya sudah dapat pekerjaan sendiri. Jadi saya punya gaji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma saya pilih lah. Saya belanjakan. Tapi duit saya kan saya tapung. Nah sekarang saya mau tanya. Tanya apa? Saya kan punya ibu canda. Sama bapak. Sama anak. Sama adik saya. Saya punya adik. Melarat gak mampu. Gimana bu ya. Kalau saya itu membantu ibu saya. Sama adik saya yang gak mampu. Tanpa sepengetahuan suami saya. Katanya ustaz gak boleh. Kalau istri ngasih tanpa izin suami. Ini ustaz ngawur juga. Bahaya juga ini. Ustaznya fatwanya ngacu. Saya tanya. Ibu itu duit siapa? Duit saya bu ya. Kalau duit suamimu bener. Kata ustaz itu. Duit suami tidak boleh kau hambur-hamburkan. Tidak boleh kau berikan kepada siapapun. Kalau itu duitnya suami. Kalau duitnya ibu. Ibu kasihkan siapa saja. Boleh. Tukang sabu. Tukang apa saja. Boleh ibu kasihkan. Jadi saya tidak dosa bu yang kasih. Oh enggak dosa. Karena duitmu. Bukan mengambil duit suami. Kalau duitmu boleh. Alhamdulillah. Bentar dulu bu saya mau tanya. Memangnya kenapa sih. Kalau kamu ngasih duit ibumu. Kemudian suamimu tahu. Oh ya. Pernah suatu ketika tahu. Marah-marah. Macam-macam. Waduh. Nah itu suami syaitan. Tidak boleh ada di sini. Rumus sederhana. Semestinya kita saling mendukung. Untuk berbakti kepada orang tua. Dan itu adalah rayuan dahjat. Rayuan yang indah itu. Bukan jika kita bulan mandu di atas awan. Itu mahaya. Coba rayuan yang indah itu begini. Seorang istri sama suami belanja. Coba bayangkan. Seorang suami sama istri belanja. Rupanya istrinya itu selalu nambah aja. Bang tambah satu lagi. Bang beli sarung dua. Cukup suaminya. Tapi nambah lagi. Nambah lagi. Nambah lagi. Sampai suami pun naik buat apa? Sudah nambah. Kemuliran jari. Tetap belajar. Nambah. Sampai di rumah. Dipilah. Tambahnya tadi dibungkus sama seorang istri tersebut. Sampai istrinya dibungkus. Suaminya penasaran. Kenapa yang dibungkus? Untuk apa dibungkus? Sudah lelang tenang aja bang. Setelah selesai. Dikasih tulisan. Mau dikirim kemana? Mau saya kirim. Ke siapa? Ke ibunya abang. Ya Allah. Aku saja belum mikir hadiah untuk ibuku. Tak tahunya istriku. Sudah mikirin hadiah. Tambah cinta. Itu rayuan sesungguhnya. Indah. Saling tolong menolong dalam berbakti.